Untuk menjaga bahan bonsai kelapa kita tetap aman dari semut seperti ini contohnya semut hitam terlalu banyak pada bahan bonsai kelapa kita akan sangat memanggu pertumbuhan pada bahan bonsai kelapa kita Selanjutnya adalah dengan cara siapkan sabun buci piring dan air secukupnya untuk membersihkan dan kuas Kita tuaskan sedikit Kita bersihkan saja supaya kotor-kotoran pada semut bisa hilang Kita bersihkan setelah kita mencuci dengan sabun pencuci piring Kita ganti air dengan air yang baru Kita balutkan lagi supaya akar yang masih kecil ini bisa terkena air atau lembab Supaya pertumbuhan pada bahan bonsai kelapa Menjadi lebih subur Selanjutnya kita akan membersihkan lagi Selain semut hitam Biasanya jamur bisa menempel pada kain Karena kain itu lembab dan basah Akhirnya bakteri akan muncul dan tumbuh pada kain yang basah Dan menyebabkan pertumbuhan pada bahan bonsai kelapa kita akan sedikit ada penurunan Biasanya seperti ini Jamur Oke kita akan bersihkan juga dengan sabun pencuci piring Kita cuci juga akarnya supaya bersih Supaya terindah dari jamur Semut hitam Dan ular Ini daunnya juga kita bisa bersihkan Biasanya seperti ini Ganti dengan air yang masih ini juga dari batoknya kelihatan sudah seperti kenama putih-putih kita akan bersihkan juga ini udah kelihatan putih-putih sekali ya ini jamur yang menempel pada batok kita akan bersihkan juga kita ganti supaya bersih oke sobat bonsai kelapa hanya segitu video dari saya cara mengatasi semua hitam dan jamur pada bahan bonsai kelapa kita semoga bermanfaat video ini dan terhibur akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih salam bonsai kelapa